Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Tujuan kita berpuasa Kita semua sudah mengetahui Seperti tersebut pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa Orang yang bertakwa Balasannya tiada lain kecuali surga Mari kita simak salah satu gambaran surga Yang disediakan oleh Allah Bagi orang-orang yang bertakwa Di dalam surat yang ke-47 Yaitu surat Muhammad Ayat 15 Allah Ta'ala telah berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa mazalul jammatilladi wa'ital muttakun Fiha anharum min ma'in ghayri asin Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'amu Wa anharum min khomril ladzatillishyaribin Wa anharum min asalin mushafah Wa lahum fiha min kulli thamarati Wa mahfuratun min rabbihim Gambaran surga Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa Jadi jelas ya Orang-orang yang bertakwa Balasannya tiada lain kecuali surga Seperti apa gambarannya? Fiha anharum min ma'in ghayri asin Di dalamnya ada sungai Yang airnya itu adalah air yang sangat jernih Menyegarkan Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'amu Ada juga sungai Yang airnya itu berupa air susu Yang tidak berupa rasanya Ada juga sungai Yang airnya itu berupa air homer Yang sangat lezat Bagi peminumnya Bagi peminumnya Lezat itu dari bahasa Arab Lavah Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia Menjadi lezat Nanti di surga ada sungai Yang airnya itu berupa air homer Yang sangat lezat Bagi siapapun yang meminumnya Wa anharum min al salim mushafah Ada juga sungai yang aliran airnya itu Berupa madu yang disaring Madu tanpa disaring pun sudah enak Ya sudah bagus apalagi ini madu yang disaring Itu hanya ada di surga yang nanti disediakan bagi orang-orang yang bertakwa Ada lagi yang disediakan oleh Allah kepada para penghuni surga Apa itu Walahum fiha min kulis samarat Kepada mereka para ahli surga itu juga disediakan berbagai macam buah-buahan Bukan hanya itu saja yang disediakan Tetapi juga Yang diberikan Allah juga berupa ampunan Jadi selain persediaan-persediaan makanan, minuman Ya logistik, akomodasi, beres sudah di surga nanti Tetapi Allah juga menyediakan ampunan Artinya apa? Allah memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada para ahli surga Sehingga diberikan ampunan oleh Allah SWT Pada ayat berikutnya Allah Membandingkan kondisi surga itu dengan keadaan neraka Keadaan surga yang seperti itu apakah sama dengan keadaan orang Yang nanti akan kekal berada di dalam neraka Yang kepadanya diberikan minuman berupa air mendidih Yang bisa memotong-motong ususnya Gambaran yang sangat kontras Surga penuh dengan kenikmatan yang luar biasa Sementara neraka adalah gambaran penderitaan Tetapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Sekalipun Allah telah memberikan gambaran berupa surga dan neraka Seperti ini tidak semua orang yakin Tidak semua orang percaya Pada ayat berikutnya Allah Menyampaikan Dan di antara orang-orang itu Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW Ada yang mendengarkan kepadamu Ada yang mendengarkan perkataanmu Menyampaikan wahyu Allah Mengenai gambaran surga Dan juga mengenai neraka Tetapi apa? Ketika mereka itu telah keluar dari sisimu Ya mereka sudah pulang Meninggalkan Rasulullah Terus mereka itu Berkata Lillahi na'utul ilma Kepada orang-orang yang diberi ilmu Maksudnya kepada para sohabat yang lain Yang mengerti dan bisa menerima Wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Tetapi orang-orang yang tidak yakin kepada surga dan neraka tadi Itu mereka ngomong ke orang lain itu Apa yang diomongin tadi Ini kan suatu bahasa Yang mengesampingkan atau tidak memperhatikan Perkataan atau menganggap remeh Tuh orang tadi ngomong apa sih? Tidak tahu aku Nah ini artinya dia memang tidak mau tahu Tidak mau menerima Kebenaran dari Allah Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka itulah Orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah Dan mereka itu hanya mengikuti keinginan atau hawa nafsunya saja Pada sisi yang lain Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Insya Allah termasuk Saudara-saudaraku semuanya ini Allah akan menambah petunjuk kepada mereka Dan menganugerahi ketakwaan kepada mereka Insya Allah Jemaah semua ini yakin Puasa yang kita jalani ini adalah Dalam rangka kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Tujuannya Mendidik kita agar menjadi Orang-orang yang bertakwa Mengapa harus begitu? Itulah sifat rohman dan rohimnya Allah Allah sayang kepada kita Allah mengasihi kita Allah mencintai kita Allah tidak ingin kita Celaka Sebaliknya justru Allah menghendaki kita bahagia Maka kita dikehendaki agar menjadi orang yang beriman Orang yang beriman akan mulia di dunianya Akan bahagia di akhiratnya Mendapatkan surga Seperti apa yang tadi telah kita simak bersama Mudah-mudahan Pangkat ketakwaan itu nanti bisa kita dapatkan Allahumma amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton